Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mr. Kepi Epidunarlis yang selalu duduk di atas pisang goreng. Di pagi yang cukup ceria ini, Mr. Kepi berkunjung di kebun baru milik Bapak Haji Sutaji yang beralamatkan di Jalan Mangga, tepatnya di Desa Karangkates, Sumber Pujung Malang. Dan di pagi hari ini, Mr. Kepi akan melihat di mana aktivitas Ustadz Suparno sedang melakukan pencampuran pupuk organik untuk pemupukan pohon pepaya. Dan sebelum kita melihat bagaimana cara Ustadz Suparno mencampur pupuk organik terlebih dahulu, bagaimana kabar teman-teman semua, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah sebuah kanan wa ta'ala dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya di hari ini. Dan tidak usah berpanjang kata, langsung jajat kita dekati Ustadz Suparno sedang mencampur pupuk organik untuk pemupukan pada tanaman pepaya. Dan ini hasil penanaman pepaya yang kemarin ditancapkan dan sekarang oleh Bapak Ustadz Suparno akan dilakukan pemupukan. Dan ini Bapak Haji Suparaji melakukan pemupukan pada tanaman pepaya. Oh, cangkulnya antik, Pak. Ya, ini. Garuk apa, Pak, cangkul itu? Ini namanya Pak Sukrek. Oh gitu, ya, 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 cangkulnya antik. Dan ini Ustadz Suparno sedang melakukan pencampuran pupuk organik. Dan ini tadi pertama pupuk kandang, serintir selep, terus sekambakar, ditambah dengan ditampur poradan ya, oh poradan, poradan dan ini juga ada bekas jamur ini apa yang namanya ini? Poradan. Poradan ya. Hama-hamanya biar mati. Ini perbandingan satu-satu. Ya, perbandingan satu-satu. Ini lagi dicampur dan nanti akan dibuat pupuk pohon pepaya. Oh, bekas log jamur ini. Jadi ini bekas log jamur yang sudah tidak dipakai, sudah upgrade, dibuat pupuk organik oleh Bapak Ustadz Suparno. Bekas jamur tiram. Sudah selesai, Pak. Sudah, Pak. Tinggal, tinggal nganu. Tinggal nyampur. Melakukan pemupukan. Memupukan ini. Sudah, ini sudah bagus, ini. Sudah bagus, Pak. Ya, ya, ini untuk penanaman pohon pepaya dikasih mulsa agar untuk menjaga penguapan dan agar rumput tidak tumbuh. Jadi, kegunaan musa di sini, satu, untuk menahan penguapan air dan agar supaya rumput tidak tumbuh lagi. Ini tadi juga dicampur pupuk organik, serindir seleb. Terus dicampur lagi dengan dolumit, sekam bakar, dan bekas log, jamur, tiram. Jadi, dicampur menjadi satu. Dan dicampur lagi, insektisida, yaitu poradan. Oke, saya rasa cukup sekian saja perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan pemupukan pada tanaman pepaya ini berjalan lancar. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.